Kalau PDP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDP Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri, tapi faktanya satu sumber Itu kesimpulan saya Rakyat sudah bisa simpulkan, Mulyono adalah Ibu Megawati dan Ibu Megawati adalah Mulyono Rakyat apakah kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama ganja Jangan bawa nama rakyat lah, bu Sementara dulu, rakyat individu boleh dong Saya gitu, jangan bilang rakyat Sementara, anda dengan suara besar sama saya Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu yang namanya Emang kau siapa? Eh, memang Ibu Megawati juga siapa? Dia nggak ada apa-apa di Menteri Rakyat Apa itu perintah Ibu Megawati pecat? Nggak ada, jangan dia dijadikan mitos Emang lu siapa, bu? Kamu dengan Megawati juga siapa? Yang paling banyak dibicarakan, bagaimana Prabowo akan membangun satu sistem pemerintahan Maka muncul KIM kan, publik menangkap positif Prabowo ingin membangun satu pemerintahan dengan konsolidasi yang efektif Lebih maju, lebih mengedepankan semangat persatuan nasional Kemudian di kubu PDIP, cenderung untuk memilih jalan berpisah Mengambil posisi oposisi Nah, munculnya variabel ANIS dan gerakan perubahan ini mungkin Dianggap sebagai satu potensi yang bisa bersinergi dengan PDIP untuk menghadapi KIM Kemudian muncul kan Pilkada Variabel Pilkada ini multitapsir Sebagian mengatakan instrumen yang dibangun positif oleh Prabowo Dimanipulasi oleh Jokowi untuk menghambat ANIS Sementara PDIP membuka ruang Kalau ANIS mau beroposisi dengan gerakan perubahan, mari PDP punya ideologi Pernah oposisi, mari kita sama-sama Nah, ini sudah menjadi kesimpulan atau mengurucut kepada satu pemahaman menuju 2029 Oktober Jadi, menurut saya begini Kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan Mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal Dalam pengambilan keputusan di PDIP Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati Itu hak internal, part yang kita hormati Ada hirarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana Saya bisa bantah 100% Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya, sempat Saya menanggapi yang Kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat? Itu penyampaian oleh para kader PDP sendiri Kami tergantung Ibu Apa arahan Ibu? Kutusan lahir di Ketua Umum Karena itu hak yang diberikan oleh Kongre Bisa nggak saya lanjut? Silahkan Bisa belajar demokrasi juga PDP di luar juga kan? Bapak, teributan juga bagian dari demokrasi Menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras mengkritik internal PDP Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98-an Masuk ke dalam internal PDP, maka semangat demokrasinya hilang Kita tidak pernah disajikan Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDP Karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada Maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati Karena ada dinamika, buktikan dong Di level DPD, PDIP itu bekerjaan Sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan berkualitas Untuk menjawab aspirasi warga Jakarta Jadi menurut saya Jadi faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? Begini, kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh mulia Mulyono sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati Karena Mulyono itu kan petugas partai Hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri Tapi faktanya satu sumber Itu kesimpulan saya Boleh kawan-kawan di PDIP Di ujung kekuasaan Pak Jokowi Berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah Itu satu kebohongan Itu hanya gimmick pada wilayah teknis Hal-hal yang kecil Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi Karena ada harga diri Ada komitmen ideologi Ada visi yang diingkari Maka kemudian dilihat Pada keputusan yang berkualitas Misal publik selalu bertanya Kalau PDIP dengan Mulyono Tidak sejalan Tarik dong para mentrinya Tarik dong luta besar di Cina Sudah 8 tahun melanggar aturan Ini kita kembali ke topik nih Soal Mas Anis Soal pencawanan Mas Anis Kembali Itu pernyataannya Maka dalam banyak Tulisan saya Pandangan-pandangan saya Saya mengatakan Variabil Anis Itu menegaskan Menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Megawati dan Mulyono Kenapa? Karena pada akhirnya Semua orang di PDIP mengatakan Kamis, Benci Mulyono Mulyono, Munafik, dan lain-lain Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono Orang dekat Mulyono Ramono Anung Dan orang paling dekat Ibu Megawati Ini saya harus luruskan Jadi realitas Pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal Saya kemandikan demokrasi di internal PDIP Akrobat di ruang publik Kemudian Rakyat sudah bisa simpulkan Mulyono adalah Ibu Megawati Dan Ibu Megawati adalah Mulyono Rakyat apakah kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi Ini dikonfirmasi sama Ganja Jangan bawa nama Rakyat lah Sebentar dulu Rakyat individu boleh dong Saya gitu Jangan bilang Sebentar Anda enggak suara besar sama saya Ganjar kemudian menegaskan itu Ganjar menegaskan itu Segera copot Mulyono dari Kadir Partai Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf Saya juga mengatakan itu Bahwa ini salah mengangkat petugas partai Kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung Jadi enggak ada perpisahan Ini senjawa Oke Saya ingin jelaskan Sebentar Sebelum Sebelum jadi berkepanjangan Pertama dia bilang hanya karena di ujung Ya Hanya karena masalah tenis Dia lupa Yang menolak tiga periode itu siapa Ibu Megawati Ibu Megawati Siapa yang sponsor Siapa yang pimpin kenaikan BBM Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN Mana soal Ibu Megawati Anda sedang ngasih suara parlament dong Posisi Puan itu wakil dari PDP Ibu Megawati adalah pemimpin partai politik Puan itu benar mandiri spana Tegu Umar untuk menegaskan Tidak ada hubungan yang rusak diantara Megawati dan Oke Kita kembali ke topiknya ya Ini racun nih Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecatif yang namanya Eh memang Ibu Megawati juga siapa Dia gak ada apa-apaan Jangan dia dijadikan mitos Sebentar kita kembali ke topiknya ya Topiknya pencalonan anis ini Bukan rasanmu Oke sabar papa Tanganmu Oke oke Emang lu siapa ya bang Kamu dengan Megawati juga siapa Oke baik Kita kembali ke topiknya ya Bapak-bapak ya Saya hostnya nih disini nih Saya mohon tenang semuanya ya Saya mau ke Saya harus jawab nih Pertama Saya sudah jelaskan Banyak hal yang sangat bersifat kondisional Kita tolak Itu kemohonan Udahlah Jangan dipaksakan itu Sudah ngomong begitu panjang Masih mengomong juga Tadi minta demokrasi Ayo bang Deddy Kita waktunya sudah tinggal sedikit lagi Ini kan harus digawal Kalau publik juga Iya kan Jadi tuduhan itu Dia mengatakan Apa yang menuduh Sebentar Omonganmu tadi itu semua itu tuduhan Tidak ada Kalau saya merujuk kepada Pernyataan Puan Maharani Mengertakan hubungan ibu Dengan Pak Jokowi Selalu aku Itu pernyataan Puan Saya boleh bicara gak Itu ketua DPR Satu-satu 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 bang ya Ini penonton bingung nanti bang ya Oke sebentar Nana Satu pertama Soal pemencatan Jokowi Saya jelasin dulu Ini urusan penting nih Oke nih Soal pemencatan Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi bukan anggota lagi Iya Karena KTA sudah dikeluarkan dari partai Oke Emangnya perlu kita bilang Ini kami sudah pecat Oke Gunanya apa Ini bukan rombongan Gerombolan anak-anak muda Pak Yang gak ngerti apa-apa ini politik Berarti clear ya Sudah sudah dikeluarkan Lalu apalagi Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan Justru dia jalan tengah Memecah kebekuan antara Karena adanya tidak pemahaman Dengan calon yang kita ini Mas Pram itu dipanggil Yang bahagia siapa? Justru dia Bukan urusanmu lah Dia kan mengatakan Ini urusan internal Ini urusanmu Apa urusanmu? Justru Mas Pramono Anung itu Terjadi kemesraan Udahlah Anda atau otoriter juga Ya ada Saya harus kasih kesempatan Udah bang Udah Saya mau kasih kesempatan Bukan jelas Saya mau mengatakan Dengar dulu dong Yang namanya Mas Pram itu Justru dipanggil Sebagai icebreaker Untuk mencari jalan keluar Dari kebekuan Itu membuktikan apa? Demokrasi dong Kalau tidak Ibu tunjuk aja Gak usah dipanggil Sampai jumpa